halo 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 selamat datang lagi di channel youtube gua agave hosya kali ini gua bakalan nge-review alat kecil yang sangat berguna dan recommended banget menurut gua untuk teman-teman buat teman-teman yang hobi podcast lebih dari dua atau tiga orang alat kecil ini sangat berguna bentuknya seperti ini ya bisa teman-teman lihat merknya adalah n audio disini kecil banget ya menurut gua alat ini sangat recommended lah untuk teman-teman bisa ngangkat empat input secara bersamaan dan secara sekaligus teman-teman sudah penasaran silahkan tonton dan simak terus videonya kira-kira seperti apa alat ini dan tentunya menariknya alat ini di bawah satu juta alias di bawah 500 ribu harganya penasaran kan simak dan tonton terus videonya nah ini guys barangnya kalian bisa lihat disini tulisannya adalah n audio micro mix mx400 kemudian untuk tulisan paling atas sebelah kiri disini ada 12 volt input 1 input 2 input 3 input 4 yang sebelah sini ini adalah output kemudian disini ada on tulisannya dan lampu indikator level 1 level 2 level 3 kemudian level 4 nah untuk build quality nya disini bodinya ini keras ya dari bahannya metal ya sangat solid sangat enak di bawah tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan kemudian di belakang sini ada lubang jack untuk adapter ya kemudian disini ada input 1 input 2 input 3 input 4 dan yang terakhir sesuai tulisan tadi adalah lubang untuk output kemudian kita lihat disini ada tulisannya ultra low noise 4 channel apakah 4 channel ini benar-benar ultra low noise benar-benar bisa menghilangkan noise silahkan teman-teman lihat dan simak sendiri videonya sampai habis ya jangan di skip-skip supaya teman-teman bisa mendengarkan dan bisa memahami apakah ini recommended banget di harga 500 ribu untuk 4 channel untuk podcast ataupun untuk teman-teman mau cover lagu barang-barang teman-teman di kosan di cafe di tempat nongkrong dimanapun lah teman-teman berada dengan banyak instrumen secara bersamaan mainnya ya oh iya sebelum gua melanjutkan tahap berikutnya yaitu mendengarkan hasil audio dari n audio micro mix mx400 ini gua bakalan review adapternya terlebih dahulu ya ini asli bawaan dari n audio sejak gua beli kemarin di salah satu toko musik di Yogyakarta gua udah dapet adapternya sekalian ya satu paket sama micro mixnya keduanya ini di bawah 500 ribu ya harganya kurang lebih 430an ribu ya gua beli kemarin disini langsung aja kita lihat dari build quality dari bahannya ini adalah plastik ini kayak barang-barang murah itu ya di toko-toko elektronik biasanya dijual murah adapter kayak ginian mulai 20an ribu disini ada lampu indikatornya juga ya kemudian disini ya pipih kayak gini gua kurang tahu ini namanya apa bagi teman-teman bagi kalian yang tahu namanya silahkan komen di kolom komentar berbagi ilmu itu baik ya silahkan komen bagi teman-teman yang tahu ya disini gua udah setting alatnya tadi yang pertama disini adalah adapter tadi ya 12 volt kemudian disini ada input satu mic dynamic gua gunakan disini mic riden mic biasa ya murah lah dibawah 300 ribu kemudian disini ada input untuk keyboard ini gua bakalan testing nanti suaranya bakalan seperti apa keyboard disitu kemudian untuk input tiga disini adalah mic betasure 58A kemudian sebelahnya disini adalah mic yang gua gunakan ini ya dynamic juga merknya riden sama seperti ini kemudian yang paling ujung ini adalah output yang gua sambungkan langsung ke sound card gua m audio solo m audio trick solo untuk knobnya disini knob volume nya gua gunakan disini arah jarum jam setengah satu atau jarum jam satulah tepatnya disini jarum jam 12 untuk input keyboardnya kemudian untuk input mic betasure 58A nya arah jam 1 juga kemudian untuk riden yang gua gunakan sekarang ini ya gua gunain sekarang ini arahnya jarum jam 3 lampu indikatornya menyala ya nyala dengan baik warnanya adalah hijau on sesuai tulisan apakah benar tulisan disini ultra low noise tadi bisa menghilangkan noise dari empat instrumen sekaligus yang dimainkan secara bersamaan tapi terlebih dahulu kita coba ya mic ini apakah sudah berfungsi bunyinya kita ketuk aja ya cek test 1 test audio dari mic n audio trick solo input 1 cek test 12 berbunyi ya dengan baik kemudian betasure 58A cek mic betasure 58A dari n audio micromix Oke berbunyi ini juga ya dengan baik cuman volumenya emang gua settingnya sebegitu adanya lah ya kemudian untuk input keyboardnya silahkan teman-teman denger sendiri apakah ini noise atau tidak silahkan teman-teman dengerkan nonsumenya nonsumenya apakah pengaruh penopoks bakantic Ya ini 0 ya Oke barusan kalian sudah mendengarkan suara dari N-Audio Micromix MX400 Silahkan dinilai sendiri apakah ada noise Kalau menurut saya untuk outputnya ini sangat lebih baik ketika teman-teman mencolokkan Atau menyambungkan ya Tepatnya ke speaker aktif atau speaker pasif teman-teman di rumah yang sudah memiliki efek seperti Eho Akan lebih bergemas suaranya seperti di dalam ruangan itu ya guys Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai Silahkan dinilai sendiri Kalau menurut saya sih di bawah budget Rp500.000 ini sangat recommended ya untuk dipakai Selamat berjumpa lagi Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya Dan saya berterima kasih untuk kalian semua yang sudah support channel saya ini Sampai berjumpa di video berikutnya Bye bye